Kembali di Sindopagi Pemirsa, bakal calon presiden yang didukung oleh Partai Berindo Ganjar Pranowo. Melakukan sedatu rahmi ke Pondok Pesantren Al-Jahuraya, Balin Rante, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar disambut hangat ulama dan para santri. Ganjar juga mendapat dukungan dari Paguyuban, Kepala Desa di Cirebon, untuk menjadi presiden pada Pilpres mendatang. Ratusan santri dan masyarakat berjajar di halaman Pesantren Al-Jahuraya, di Desa Balin Rante, Kejamatan Palimbanan, Kabupaten Cirebon, untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Setibanya di Pondok Pesantren, Ganjar Pranowo disambut langsung pimpinan Pesantren. Kedatangan Ganjar dalam rangka silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren dan berdiskusi dengan toko ulama di Cirebon. Dalam kunjungannya tersebut, Ganjar Pranowo juga mendapatkan dukungan dari Paguyuban, Kepala Desa di Cirebon, Forum Kuhu Kabupaten Cirebon, untuk menjadi presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dalam pertemuan, para KADES juga menyampaikan persoalan yang ada di desa, seperti anggaran desa, tata kelola pemerintah desa, serta tentang undang-undang desa yang perlu direvisi. Selama di Cirebon, Ganjar Pranowo juga akan melakukan kunjungan silaturahmi dengan kiai dan ulama di pesantren gedongan Cirebon, berlanjut selam sehat serta bazar UMKM di depan balik kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, Aiyus, Laporkan.